Intro Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan Shalom, selamat pagi Selamat berjumpa lagi dalam acara Resapi Kekaji Marko Iben Mengawali hari, harilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan Namun sebelumnya marilah kita berdoa Bapak kami yang ada di surga, terima kasih akan anugerah Tuhan yang tak pernah berkesudahan Tuhan berkenankan setiap kami bangun dari tidur istirahat malam kami Di pagi yang indah, dengan damai syakura, penuh dengan syukacita, dengan kesehatan yang prima, dengan keselamatan yang sempurna Setiap kami yang mendengarkan sabda firman Tuhan, penuhi dan mengurapi setiap kami Dengan kuasa rohmu, sehingga setiap kami benar-benar dapat mendengar, merenungkan, serta melakukan di kehidupan setiapkan Di dalam risetuan kami berdoa dan mencap syukur Amin Bapak, Ibu, Saudara yang berkasih di dalam Tuhan Yesus Untuk ayat renungan pagi ini, kita ambil dari kitab Amos Pasal yang kelima, ayat yang ke-18 Yang demikian Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih Hari Tuhan adalah hari istimewa Dimana Tuhan akan memberikan kemenangan bagi umat Israel Sekaligus menjadi kehancuran Dan kegelapan bagi musuh mereka Mereka menginginkan hal itu Namun mereka lupa bahwa kegelapan atau kehancuran pada hari itu Bukan hanya bagi musuh Melainkan bagi setiap orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Termasuk juga umat Israel itu sendiri Tuhan melalui Nabi Amos menegaskan Bahwa celakalah mereka yang menantikan hari Tuhan Tetapi hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan Mereka melakukan ibadah secara rutin Dan membawa bersembahan kepada Tuhan Tetapi di sisi lain mereka juga melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan Mereka hanya melakukan ibadah Ataupun penyembahan Karena ada yang mereka harapkan dari Tuhan Bukan karena mengasihi Tuhan Bapak, ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Berman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan membenci ibadah umatnya Tuhan tidak mau mendengar semua pujian penyembahan mereka Semua itu dianggap nyahinya telah kan Justru oleh karena semua yang mereka lakukan itu Tuhan akan mendatangkan hukuman bagi mereka Berman Tuhan hari ini mengatakan kita Agar kita tidak hanya menginginkan keuntungan sebagai umat Tuhan Tetapi menjadi umat yang mengasihi Tuhan Semua yang kita lakukan Termasuk ibadah, pujian, dan persembahan Haruslah lahir dari hati yang mengasihi Tuhan Demikian pula dalam praktek kehidupan kita sehari-hari Semua yang kita lakukan haruslah kita lakukan Karena kita menaati dan mengasihi Tuhan Maka hari Tuhan bukan lagi kegelapan atau kehancuran Melainkan terang yang membawa kita Kepada keselamatan dan hidup yang kekal Mari kita berjuang untuk mencapai akhir yang membahagiakan Bersama dengan Tuhan Mari kita hidup sebagai umat yang mengasihi Tuhan Dan sesama Jadikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus Dan yang berkenan kepada Tuhan Karena itulah ibadah kita Yang sejati dan berkenan di hadapan Tuhan Bapak, Ibu, Saudara yang berkasih Mari kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Kami bersyukur akan sokra firmanmu Yang boleh kami dengar pagi ini Seteraikanlah firmanmu di hati setiap kami Dan kiranya setiap firmanmu itu menjadi pelita bagi kakiku Dan terang bagi jalanku Sehingga setiap kami tidak jatuh ke dalam kesiasian Berkati dan lindungilah Di sepanjang jalan kehidupan setiap kami hari ini Dan kami berdoa untuk setiap kami yang sakit Ya Tuhan Berikanlah kesembuhan Yang susah, sedih Tuhan berikan penyumbuhan Yang berperban berat Berikan kelegaan Dan kami percaya Dan berkah damai sejahtera Dan kasih karunia Senantiasa melimpah bagi setiap kami Di dalam Kristus Tuhan Yang berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih